Hukuman mati apakah bisa berikan efek jerah? Ya, ini berbicara mengenai kontroversial terhadap hukuman mati. Layakkah? Bagi orang yang perlu terhadap hukuman mati, berarti lahir pada sebuah keinginan ataupun harapan dari masyarakat agar menimbulkan efek jerah bagi pelaku-pelaku kejahatan kecil. Apakah koruptor, apakah narkoba, pembunuhan berencana. Dan lahirnya pada hukuman mati ini agar menimbulkan efek jerah dan memberikan efek terhadap kehidupan bermasyarakat untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan yang dinilai keji, yang dinilai dapat membahayakan terhadap orang banyak. Apakah teroris juga termasuk bagian tindak pidana korupsi juga harusnya diberikan hukuman mati bagi si pelaku yang benar-benar terungkap. Nah, di dalam kitab menang hukum, pidana kita mengakui, yang diatur dalam pasal 10, memang di dalam bentuk perbuatan pidana ada spesifikasinya, ada yang menerapkan sanksi terhadap hukuman mati bagi si pelaku. Dan ada kriteria-kriteria pasal-pasalnya. Dan juga ada penjara, dan ada pidana kurungan, dan kemudian ada dendam, gitu ya. Dan bentuk pidana tutupan, gitu ya. Dan kemudian mengenai penerapan sanksi hukuman mati ini, yang menjadi nilai kontroversialnya adalah, benarkah itu layak diberlakukan terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang kriterianya memang sudah diatur dalam kitab menang hukum pidana. Ya, di dalam kitab menang hukum pidana yang baru, nomor 1 tahun 2023, itu juga mengatur di pasal 100, tetap ada sanksi pidana hukuman mati terhadap pelaku-pelaku kejahatan khusus, gitu ya. Terhadap nilai kontroversial ini, menjadi sebuah pertimbangan. Apakah itu layak? Apakah itu harus diberlakukan di bangsa kita, di sela-sela negara-negara lain sudah tidak lagi memperlakukan terhadap hukuman mati? Tampak itu Brazil, Australia, kemudian tempat-tempat lain begini, dan banyak negara-negara yang juga pro terhadap penerapan hukuman mati. Dan Indonesia masih mengakui, dan masih menerapkan terhadap sanksi-sanksi, yang menerapkan terhadap hukuman mati ini, terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang sangat-sangat keci, jahat, gitu ya. Karena kriteria khusus itu. Terhadap nilai kontroversialnya yang menjadi semua dasar adalah,